Asmara pedang dan golok jilid 16. Jari ini walaupun tidak secantik jari giyok, tapi paling sedikit jari giyok tidak bisa mencabut nyawa orang, sedangkan jari ini bisa. Dia tidak memalingkan kepala, kain warna abu-abu di bawah tubuhnya tadinya untuk menghalangi mata orang yang di bawah. Tapi sekarang jika di bawah sudah tidak ada orang, tapi di atas atap malah terbuka sebuah lubang, dari kejauhan sejalur tenaga dari jari telunjuk mengarah ke jalan darah kematiannya, sehingga kain abu-abu yang terjuntai ke bawah juga menjadi tidak masalah. Lipo Hoan terpaksa tertawa pahit, dia ingat jarang sekali dia berekspresi seperti ini, sekarang selain hanya bisa tertawa pahit, masih bisa berbuat apa lagi? Di atas atap rumah terdengar suara lembut merdu berkata, Aku Puchong Sian Chu Chuilian Guat, mungkinkah sudah tahu? Lipo Hoan malas bicara, hidung hanya mengeluarkan suara MMM sekali. Puchong Sian Chu kembali berkata, Maafkan, aku terpaksa menggunakan care ini jika aku tidak menyuruh orang melakukan pertunjukan tadi, bagaimana aku bisa mendapatkan dirimu? Dan bagaimana bisa mengalahkanmu? Pertunjukan mereka tadi tidak jelek, bukan? Lipo Hoan merasa dia tidak bisa berdiam diri terus, sebab tidak sopan, maka jawabnya, Tidak jelek. Jika ada kesempatan, aku masih mau menontonnya sekali lagi. Sebenarnya posisi seperti dia itu, tertelungkup di atas tiang atap, kesopanan apapun tidak perlu dibicarakan. Puchong Sian Chu mungkin tidak memperhatikan hal ini, dia hanya tertawa ringan dan berkata, Baik, jika ada kesempatan, kau bisa melihat yang lebih hebat lagi. Lewat beberapa saat, dia tidak bicara, tidak mengerahkan tenaga dalamnya mencabut nyawa atau melumpuhkan dia. Sehingga Lipo Hoan merasa tidak mengerti dan berkata, Hei, Puchong Sian Chu, kau kenapa ku harap kau tidak kedinginan sehingga menjadi pilek, sampai tidak bisa memutar otak. Suara Puchong Sian Chu sedikit marah. Kau bilang apa? Kau ingin aku pilek? Tidak, aku sedikit pun tidak mengharapkan. Tapi di atas atap sangat dingin, juga harus mengerahkan tenaga dalam mengendalikan aku dari kejauhan. Dengan demikian kau mudah terkena pilek. Kau ini bodoh benar, ingin aku tidak membunuhmu itu baru persoalan sulit. Maka aku sedang berpikir, berpikir apakah bisa memecahkan persoalan ini. Jika persoalannya bisa dipecahkan, itu artinya dia tidak perlu membunuhnya. Tentu saja ini hal yang bagus, tapi kenapa dia harus membunuh Lipo Hoan? Apa dosa Lipo Hoan pada dia? Jika bukan karena persoalan dendam pribadi, kenapa Tong Tu Bun ingin membunuh Lipo Hoan? Malah harus sampai melenyapkan perkumpulan tipian tanpang baru merasa puas? Puchong Sian Chu berpikir sesaat, berkata lagi. Keru memecahkan persoalan bukan tidak ada, tapi benar-benar tidak mudah, makanya aku berharap bisa mendapatkan keru yang lebih mudah dan mantap. Kata Lipo Hoan. Anggap saja tidak mudah, tapi kau bisa mencoba mengatakannya supaya aku tahu. Kau yang ingin aku mengatakannya, di kemudian hari kau jangan menyalahkan aku. Lipo Hoan sadar, dia sudah terjerumus ke dalam jebakan lembut dan hangat seorang wanita licik, tapi kalau sudah terjerumus ya terjerumuslah. Siapa yang bisa seumur hidup tidak pernah melakukan hal bodoh? Dia berkata, aku tidak akan menyalahkanmu, beritahu saja padaku, mungkin jika aku mengerjakannya tidak terasa sulit. Pucu Sian Chu dengan pelan berkata, baik, kau dengar dengan jelas. Persoalannya ada di Leong Xiang Yang, jika sebelum hari terang kau bisa membunuhnya, maka aku tidak perlu membunuhmu. Lipo Hoan berpikir sejenak, dia adalah orang yang berambisi menguasai dunia persilatan, kepintarannya tentu saja tidak bisa disamakan dengan orang biasa. Maka sekali berpikir, dia sudah mengerti banyak hal. Sekarang kunci yang paling penting adalah setelah membunuh Leong Xiang Yang, maka hubungan dia dengan Pucu Sian Chu akan bagaimana? Sorot metodiat tiba-tiba berubah dalam membuat orang terkejut, lalu dia membalikan kepalanya, melihat pada orang di atas atap itu. Wajah Pucu Sian Chu segera muncul di lubang itu, dengan sinar lampu sekarang dia bisa melihat wajahnya yang cantik melebih bunga. Lipo Hoan berkata pelan, bisa, aku bisa membunuh dia. Tapi setelah itu walaupun aku tidak bisa memiliki seluruhnya, paling sedikit harus memiliki setengahnya inilah hal yang sulit dijelaskan. Seorang wanita bagaimana mungkin dimiliki hanya setengahnya? Lalu setengah lagi milik siapa? Apakah boleh menjadi milik laki-laki lainnya? Pucu Sian Chu tersenyum manis, sedikit pun tidak merasa kesulitan. Dia menganggukan kepala dan berkata, Baik, tapi aku harus beritahu, Leong Xiang yang sulit dibunuh, selain itu dia menguasai ilmu hebat dari berbagai perguruan besar, dia sendiri juga benar-benar memiliki jurus rahasia yang hebat, aku sendiri juga tidak bisa memperkirakan, sehingga membuat aku merasa ngeri. Kau harus hati-hati sekali. Lalu dia menarik jari tangannya, dan Lipo Hoan kembali jadi bebas. Tapi jika diselidiki lebih dalam lagi, sebenarnya dia hanya melepaskan kelumpuhan yang berbentuk, tapi terjerumus dalam ke dalam kelumpuhan yang tidak terbentuk. Lipo Hoan terbang laksana asap, dalam sekejap sudah berada di atas atap rumah. Lubang itu walaupun lebih kecil daripada tubuhnya, tapi tidak bisa menghalangi dia. Dia melihat pada Pucu Sian Chu dan bertanya, Mungkinkah perbincangan kita didengar oleh dia? Apakah aku harus waspada pada Un Cieng itu? Pucu Sian Chu menunjuk ke arah timur, Lipo Hoan melihat ke arah itu, terlihat di dalam ruangan kecil lainnya ada sinar lampu, samar-samar masih terlihat Leong Siang Yang dan Un Cieng berdua sedang bergerak-gerak dan berbicara. Mereka adalah anak buahku, tapi Un Cieng sudah tidak bisa mengancam kedudukanku lagi, sedangkan Leong Siang Yang masih bisa, aku hanya bisa memberi tahu ini saja padamu, mengenai kau harus waspada pada Un Cieng? Aku sendiri juga tidak tahu. Setelah selesai bicara, setelah meninggalkan senyumnya yang sangat cantik, dia pun melayang pergi. Bintang di langit masih berkedip-kedip sebentar terang sebentar gelap. Bintang malam ini, bukan malam kemarin, juga bukan malam besok. Malam ini artinya sekarang, di depan sekarang, yang lalu dan yang akan datang jadi samar-samar, jadi seperti ada tapi tidak ada. Manusia seperti kebanyakan binatang lainnya, biasa bergerak di siang hari, istirahat di malam hari. Maka orang-orang yang seharusnya istirahat tapi masih bergerak, pasti ada sebab khusus. Misalnya orang biasa tidak bisa tidur, berjudi, ramai mengobrol sehingga tidak tidur. Pasukan yang khusus bergerak di tengah malam, mau menghancurkan musuh. Orang-orang malam berjalan di atas ribuan atap rumah, ada yang mau mencuri atau mau balas dendam. Orang-orang yang disebut di atas ini mungkin bisa disebut ada alasan khusus, maka seharusnya tidur lelap, malah sebaliknya bekerja dengan giat. Sekarang KHU Engun Cieng benar-benar menyendiri, di bawah sinar bintang yang lemah, dia melangkah di atas lapangan liar yang luas berjalan ke depan. Setiap malam dia menginap di mana, selalu menjadi rahasia besar. Sampai atasan dia Puchong Sian Chu juga tidak tahu. Tapi dia pasti bisa berhubungan atau muncul pada saat yang menentukan, tidak pernah absen. Maka kebiasaannya yang menyendiri dan rahasia jadi dibiarkan saja. Tiba-tiba Un Cieng menyelingap ke belakang pohon, sorot matanya berkilat-kilat menatap ke arah kanan depan di pinggir sungai. Setelah beberapa saat, dia pelan-pelan menggelengkan kepala tanda diat tidak puas pada dirinya. Diam-diam diat terpikir lagi, apakah karena usiaku maka perasaan yang tadinya tajam sekarang menjadi tumpul apakah ilmu silatku menjadi mundur dibandingkan dulu? Jika bukan, kenapa aku merasakan ada bahaya, tapi setelah berhenti dan teliti mengawasinya beberapa saat, tetap saja tidak menemukan bahaya itu ada di mana. Setelah lewat beberapa saat lagi, dari belakang pohon dia kembali ke jalanan, gerakannya seperti roh, sangat cepat tapi tidak bersuara. Dia membusungkan dadanya melangkah ke depan, meneruskan perjalanannya. Tapi baru saja kakinya diangkat, mendadak dia berhenti lagi, dengan posisi aneh dia berdiri di kegelapan malam, sedikit pun tidak bergerak. Malah seperti ditotok jalan darahnya, hingga tubuhnya menjadi kaku seperti kayu. SSST serumpun rumputan di pinggir sungai terbang ke atas, entah terbang ke mana. Tapi siapapun tidak akan memperhatikan ke mana terbangnya rumputan itu. Setelah rumputan terbang, yang muncul di tempat rumputan itu adalah sesosok bayangan manusia yang berbaju putih melayang-layang ditiup angin, tubuhnya tinggi ramping. Wajah orang berbaju putih ini dalam beberapa detik tidak bisa dilihat dengan jelas, tapi tangan kiri dia yang memegang pedang panjang dengan sarungnya, tentu tidak lolos dari penglihatan orang. Suara Unci Eng sangat tenang dan berkata, Ternyata ketua Lipo Hoan. Kau mau membunuh aku? Orang berbaju putih itu memang Lipo Hoan. Dia tertawa dua kali baru berkata, Metus saudara Un sungguh tajam, aku memang Lipo Hoan. Ada satu hal dari saudara Un yang membuat aku kagum, yaitu menduga masalah dengan tepat. Jika dugaan Unci Eng selalu tepat, berarti Lipo Hoan benar berniat membunuhnya. Unci Eng berkata, Terima kasih atas kejujurannya. Sebelum kau menyerang, aku hanya punya satu pertanyaan mohon dijelaskan dulu. Silahkan katakan. Lipangcu ternyata punya keahlian menjadi pembunuh bayaran, hingga aku tidak bisa mengantisipasinya. Tapi punya keahlian menjadi pembunuh bayaran kelas 1 tidak gampang, punya uang punya nama punya kedudukan juga belum tentu bisa menjadi ahli, makanya aku menjadi heran bagaimana kau bisa mempunyai keahlian hebat ini. Lipo Hoan hanya tertawa, di dalam hati dia berkata, Jika kau tahu pembunuh bayaran nomor 1 di dunia. Dulu lenghiat, darah dingin, Li Capwe adalah, Kakeku, maka kau tidak akan menanyakan hal ini. Dia berkata pelan-pelan, tapi bukan menjawab malah balik bertanya. Di mana aku telah membuat kau merasakan aku ini pembunuh bayaran? Pertama kali saat aku bersandiwara dengan Liong Siang Yang, aku dan dia juga merasakan hawa membunuhmu. Kedua kalinya adalah tadi, aku juga merasakan hawa membunuh menerpa kepadaku. Banyak orang punya hawa membunuh, kau juga ada tapi hawa membunuhmu tidak sama. Setelah aku menyelidikinya dengan teliti, ternyata seperti ada seperti juga tidak ada, seperti jauh tapi juga seperti dekat, malah mendadak kuat mendadak lemah, mendadak tajam mendadak tumpul. Sulit sekali menduga keberadaanmu. Malah aku tidak yakin pada perasaan sendiri, keadaan begini, selain orang yang berhasil berlatih jadi pembunuh bayaran kelas 1, siapa yang mampu melakukannya li pohon tersenyum dan berkata, sekarang aku sudah muncul, dan jaraknya dengan kasu jauh dua tombak, jika aku pembunuh bayaran, aku pasti dengan sabar menunggumu berjalan lebih dekat lagi, baru menampakkan diri. Unci yang menganggukan kepala, kata-katamu benar juga. Li pohon menunggu orang sudah setuju, baru merubah nada bicaranya. Tapi mungkin aku mampu membunuh orang dalam jarak 2-3 tombak, maka tidak masalah aku muncul, betul tidak? Unci yang tertegun sejenak dan berkata, betul juga. Maka aku pembunuh bayaran kelas 1 atau bukan, itu tidak penting. Yang penting adalah apakah aku mau membunuhmu atau tidak, dan bisa tidak kau membunuhku. Apakah kau setuju dengan kata-kata ini? Tentu saja aku setuju, kata Unci yang. Kalau begitu kau dengar baik-baik, jika aku tidak muncul mencegah kau berjalan ke depan, asalkan kau melewati sungai itu, maka kau akan bertemu dengan orang yang benar-benar ingin membunuhmu, juga orang yang mampu membunuhmu. Unci yang merasa bingung, tidak tahan tanyanya, siapa orang itu? Dialah Leong Xiang Yang, sekarang kau boleh melanjutkan perjalananmu, jadi paling sedikit kau bisa memastikan apakah aku bohong atau tidak. Benar saja, Unci yang melangkah sampai 5 langkah, baru tiba-tiba sadar, dan berhenti sambil melotot berkata, kalau aku berjalan ke depan memang bisa mengetahui, apakah kau bohong atau tidak. Tapi di lain pihak, begitu aku berjalan sejauh 10 langkah, saat itu kau bisa menggunakan jurus yang paling dasyat, menyerang mengambil nyawaku. Li Po Hoan berkata, kedengarannya kau seperti terjun sendiri ke dalam perangkap, tapi kau tidak perlu khawatir, aku berani bertaruh setelah aku pergi, tidak lama Leong Xiang Yang akan muncul. sebab dia sudah berjalan memotong menunggu kau di depan, jika kau tidak muncul pada saat yang diperkirakan, maka dia akan berbalik kemari mencarimu, menurutmu betul tidak? Suara Unci yang mengandung nada sangat hati-hati, berkata, dengan demikian, bukankah sama dengan kau nem bantu aku? Tapi apa sebabnya? Apakah kita dulu nem punya dendam atau budi? Tidak ada, jawaban Li Po Hoan tegas sekali, aku hanya tidak suka pada orang seperti Leong Xiang Yang. Dan aku ingin tahu Soh Yang Sam Kau Dia, apakah benar-benar bisa melumpuhkan si O Yang Sin Keng punyamu? Selesai bicara dia melayang menjauh, dalam sekejap sudah menghilang di dalam bayangan hitam pohon. Unci yang mengatur nafasnya, bersamaan memusatkan pikiran memasang telinganya. Dalam sekejap benar saja terdengar suara aneh yang pelan sekali. Jika bukan Li Po Hoan yang memperingatinya, sehingga dia berhenti melangkah dan mendengarkan, suara ini pasti tidak akan terdengar. Dia tersenyum dingin, mendadak berkata, Leong Xiang Yang, rasa ingin tahu mu pasti besar sekali, bagaimana sampai tempat istirahatku pun kau ingin tahu. Di atas jalan menuju sungai, sesosok bayangan manusia melayang turun ke bawah. Orang ini masih berjalan ke depan beberapa langkah, maka walaupun tidak terlihat rupanya, tapi dari kera jalannya yang khusus, dia tahu itu adalah Leong Xiang Yang. Kenyataannya karena jarak kedua orang itu hanya delapan langkah, dan juga karena berilmu tinggi. Maka walaupun malam hari, dia bisa melihat lawan dengan jelas. Senyum Leong Xiang Yang selain bagus juga ada sinar kelicikan. Dia berkata, Wow, telingamu cukup tajam, otaknya pun encer. Aku memang ingin tahu setiap malam kau tidur di tempat yang bagaimana. Sambil berkata dia maju tujuh langkah. Tapi kaki Unci Yang ikut bergerak, juga berturut-turut mundur tujuh langkah. Jarak kedua belah pihak tidak bertambah, juga tidak berkurang. Kata Unci Yang. Pergilah, anggap saja aku suka tidur di kuburan, itu juga urusanku sendiri. Tiba-tiba Leong Xiang Yang menyerang dengan sangat cepat, lima jarinya berbentuk bunga anggrek disapukan. Hampir saja ujung jarinya mengenai Unci Yang. Jika kelima jarinya tidak gagal, Unci Yang tentu segera roboh ke tanah. Karena Unci Yang tidak keroboh, berarti mundurnya Unci Yang tadi ada gunanya, jika saja mundurnya kurang satu langkah, keadaannya tentu tidak bisa dibayangkan. Sepasang tangan Unci Yang menghantam, terang kembang api memancar, pukulan yang seperti kilat mendadak membuat terang radius seluas dua tombak lebih. Ribuan titik sinar kembang api itu terjadi ketika dia mengadukan Lui Cui Tianco-nya. Dan dalam situasi yang menyilaukan metu ini, palunya mengarah ke atas kepala, pahat menuju dada, dengan dasyat balas menyerang Leong Xiang Yang. Palunya sangat dasyat dan pahatnya tajam menusuk, jurusnya hebat sekali. Ilmu silat seluas lautan tidak ada batasnya, jurus hebat apapun di dunia, pasti selalu ada beberapa care untuk menghadapinya. Tapi care yang mana yang paling berguna, apalagi jika mampu balik mengancam lawan? Itu harus dibuktikan dengan kenyataan. Karena selain di dalam jurus dan caranya, ada tidak kelemahannya, masih harus ditambah lagi harap termasing-masing orang dan kemahiran ilmu silatnya, baru bisa ditentukan. Teori ini seperti air bisa memadamkan api, kenyataan yang tidak bisa dibantah. Tapi jika apinya besar dan airnya lemah, maka setelah air bereaksi menjadi hidrogen, malah bisa menambah kekuatan api. Teori Im Yang Gergoheng dari daratan tengah, sejak dahulu sudah menggunakan teori ini. Seperti air bisa menumbuhkan kayu, tapi jika airnya terlalu besar, dan juga bukan waktunya kayu tumbuh, maka kayu malah menjadi busuk karenanya, sama dengan mati penggelam. Pokoknya, semua kejadian di alam semesta ini, saling berhubungan dengan aturan. Tapi karena setiap benda sendiri mengandung perubahan yang tidak menentu, dan bersifat tidak abadi, sehingga di saat saling bersatu, sering terjadi keadaan di luar aturannya. Kembali dalam pertarungan Liong Xiang Yang dengan Un Cieng. Dengan jurus Wye Chin Tian Xia, getar tertinggi langit di bawah, dari Un Cieng, sekilas terlihat tidak ada orang yang mampu menahannya, sangat dasyat. Tapi Liong Xiang Yang memiringkan tubuhnya, sepasang tangan bersama-sama menyerang. Terlihat sepuluh jarinya terbuka dengan rapih, bersamaan waktu mencengkram kedua arah. Sesaat kembang api yang memenuhi langit tidak terlihat lagi, kembang api yang seperti kuntung rokok masuk ke dalam air, sampai asap terakhir pun tidak bisa muncul. Sepuluh jari Liong Xiang Yang masing-masing sudah menyentuh dua macam senjata lawan. Penaga jarinya laksana jarum panjang yang sangat tajam menusuk ke dalam tau, sudah menusuk jalan darah di kedua pergelangan tangan Un Cieng. Lepaskan, Liong Xiang Yang berteriak dingin. Tiba-tiba Un Cieng bergerak mundur miring tiga langkah. Dua senjata anehnya masih tetap di dalam genggaman tangannya. Sambil tertawa dingin berkata, Lepaskan. Tidak semudah itu setelah berkata, dia sudah menyerang sebanyak lima jurus dengan lima belas perubahan. Malam yang tadinya gelap gulita, mendadak terdengar suara geledek memekakan telinga, sinar kilat menyilaukan mata. Lima jurus dengan lima belas perubahan ini menyerang secara beruntun, sangat cepat dan dasyat. Liong Xiang Yang sekaligus menggunakan telapak tangan dan jari tangan menangkis tiga belas perubahannya, dua perubahan terakhir walaupun bisa ditangkisnya, tapi samar-samar dia mendehem sekali, dengan cepat mundur ke belakang delapan kaki. Dengan kata lain, jarak mereka sekarang kembali lagi ke semula, kurang lebih delapan langkah. Tapi jarak yang tadi sebisanya dipertahankan oleh Un Chi Eng, sekarang malah berbalik menjadi jarak yang ingin dipertahankan oleh Liong Xiang Yang. Selain itu, wajah Liong Xiang Yang sudah menjadi pucat seperti kertas, bibirnya tertutup rapat. Jelas dalam babak pertama pertarungan ini, dia telah kalah sejurus. Tapi saat ini masih belum diketahui separah apa kekalahannya. Apakah dia masih mampu menghadapi Un Chi Eng? Sekarang malah Liong Xiang Yang yang membuka mulut dulu. Sebelum berkata dia tertawa dingin dulu sejenak baru berkata, Bagus, bagus, Un Chi Eng, aku ingin memberitahu satu hal padamu, harap kau mau mendengarkannya. Suara Un Chi Eng seperti batu besi, dingin menusuk hati, berkata, Katakanlah, Jika kau perlu istirahat dulu, aku juga akan memberi waktu padamu. Siapa yang mau melepaskan musuh di saat penentuan siapa hidup siapa mati ini? Setelah melepaskan apakah dia masih mampu memenangkannya lagi? Walaupun Un Chi Eng mengatakan dengan lapang dada, tapi apakah kenyataannya dia mau? Liong Xiang Yang segera menjawab, untuk menyatakan bahwa dia bukan mengambil kesempatan untuk bernafas. Dia berkata, Tidak perlu, keluarkan seluruh kemampuanmu, aku ingin melihat selain Xiaoyang Xin Kang dan Ngoi Miemehiyat, lima hawa dingin mengalihkan jalan darah, dari utara, kau masih memiliki jurus hebat apalagi? Ternyata dia tadi sudah menggunakan jurus Soh Yang Sem Kau, tapi Un Chi Eng menggunakan Ngoi Miemehiyat dari perguruan Pak Boang. Sehingga serangannya tidak berhasil, malah sebaliknya mendapat sedikit luka. Un Chi Eng berkata, Tidak ada gunanya banyak bicara, silahkan coba saja maka kau akan tahu. Liong Xiang Yang berubah dari marah jadi tertawa lalu berteriak pelan. Bagus, bagus sekali. Sepasang tangannya seperti ekor burung walet, dengan cepat menggunting. Sebelah tangan menyerang wajah lawan, sebelah lagi menjepit leher lawan. Un Chi Eng berteriak dingin, Lui Cui Tian Suo-nya menyerang tujuh kali. Dalam radius dua tombak dari atas ke bawah, kembang api meletup-letup. Laksana pohon kembang api perak menyilaukan mata orang. Liong Xiang Yang menerjang masuk, di bawah sorotan kembang api terlihat pemuda tampan bermuka putih bibir merah ini, mendadak jadi semakin cantik, malah bisa dilukiskan cantik genitnya menarik orang. Sayang sinar yang terbentuk dari ribuan kembang api dalam sekejap menghilang. Maka ketika kedua orang itu beberapa detik beradu lalu berpisah lagi, masing-masing berdiri sejauh tujuh langkah, saat ini wajah cantik yang menarik orang itu pun sudah hilang di kegelapan malam. Angin malam bertiup di atas permukaan sungai, menembus hutan, mengeluarkan suara MMM, MMM yang memilukan. Di dalam kegelapan, dua orang yang saling berhadapan itu, salah satunya mengeluh dalam, lalu lemas jatuh ke tanah. Et-et-et. Laksana harimau yang bersembunyi di kegelapan, atau sendirian dan liar yang abadi, ada lagi bahaya yang berkeliling di sekitar dan ketakutan. Tiba-tiba dia menghentikan langkahnya, dalam matanya menyorot sinar kengerian yang tidak bisa dilihat orang. Tentu saja ini disebabkan terlalu gelap. Jika di siang hari, mungkin anak kecil juga bisa melihatnya. Sebenarnya dia orang yang sulit ketakutan, selamanya orang lain yang ketakutan karena dia. Tapi sekarang malah sebaliknya. Tidak jauh di depan rumah berderet-deret, tapi hanya sedikit rumah yang ada sinar lampu, itu karena malam sudah sangat larut. Tanpa bersuara sedikit pun dia berputar di tempat itu. Mete, hidung, telinga sampai seluruh tubuhnya dikerahkan semua. Jika perasaannya sudah ada tanda peringatan, maka itu bukan hal kecil yang bisa dihadapi semibarangan, tapi masalah besar tentang hidup atau mati. Tapi di mana musuhnya berada? Jika benar ada musuh yang bersembunyi, kenapa orang ini sangat sulit ditemukan tempat persembunyiannya? Jika benar ada musuh yang tidak bisa ditemukan, maka masalahnya menjadi sangat serius sekali. Itulah sumber ketakutannya. Hal-hal begini panjang jika diceritakan, tapi kejadian di dalam hatinya hanya sekejap metu saja. Di depan dan di belakang jalan luas dan datar, tidak ada satu halangan pun, tapi di kedua sisinya ada pepohonan dan rumput liar yang bisa dijadikan tempat persembunyian oleh musuh. Dia melihat-lihat sejenak, tiba-tiba sepasang tangannya diayunkan, enam titik sinar biru melesat ke kiri dan kanan, setiap sisi tiga titik sinar, semuanya mengenai sasarannya yaitu pohon yang berbeda-beda. Buum-buum timbul enam gumpalan api, seperti tiba-tiba menyalakan enam buah hobor. Maka di sekeliling tempat itu segera menjadi terang-benderang. Enam gumpalan api itu dalam beberapa detik tidak mati, tapi membara di atas pohon. Maka di bawah sorot sinar api, orang yang berdiri di tengah lapangan jadi terlihat jelas wajahnya. Terlihat wajahnya berpupur, berbibir merah. Tubuhnya tidak tinggi juga tidak kurus, kulitnya putih, seperti seorang wanita cantik. Wajah di antara laki-laki yang bisa seperti dia, tidak ada satu pun di antara sepuluh ribu. Memang wajah Leong Xiang yang sangat mudah dikenal, asalkan orang telah melihat dia sekali saja, maka sedikit sekali yang akan lupa terhadap dia. Dia memakai baju hitam untuk orang keluar malam, sehingga kulitnya semakin tampak putih, di kiri-kanan. Pinggangnya tergantung satu kantong kulit yang isinya penuh. Sinar api walaupun menerangi lapangan seluas sepuluh tombak, tapi Leong Xiang yang tetap tidak bisa melihat musuhnya. Apa benar ada musuh kuat yang sedang bersembunyi? Atau itu hanya perasaan saja? Sesaat dia benar-benar tidak berani menentukannya, keadaan begini tidak pernah terjadi sejak dia turun gunung. Pertama, perasaan dia tidak pernah salah, kenapa sekarang tidak terlihat ada musuh. Kedua, walaupun dia belum lama turun gunung, tapi telah banyak membunuh orang. Kenapa malah bisa muncul perasaan takut? Enam gumpalan api itu seperti semakin besar. Tapi mendadak api di kiri dan kanan yang tepat berhadapan masing-masing apinya padam. Api bisa menyala juga bisa padam, itu adalah kejadian lumrah. Tapi jika bahan apinya belum habis, dan tidak ada benda untuk memadamkannya, seperti air dan lain-lain, maka api yang sedang membara bisa mendadak padam, tentu itu hal yang aneh. Sampai orang biasa pun akan merasa aneh, apalagi buat metaliong siang yang, maknanya jadi bukan hanya aneh saja. Sebisanya dirinya tenang, sebisanya menahan rasa ketakutan di dalam hatinya. Dia segera memeriksa keadaan di sekeliling, dan dua pohon yang apinya mati sebagai bagian yang terpenting, di dalam radius beberapa tombak. Apakah ada benda yang menghalangi? Misalnya batu, lubang, pohon rumput dan yang lain-lainnya. Setelah itu dari kedua sisi jalan, di atas tanah, di antara pepohonan, rumput dan lain-lain, tiba-tiba bersama-sama membara terbakar api. Leong Siang yang sudah mengerahkan jurus membunuhnya. Ini adalah jurus terhebat yang tidak pernah diketahui oleh orang luar api. Bara api di puluhan tempat ini, timbulannya sangat misterius, dan api di setiap tempat dengan sekejap membara besar, api menjilat setinggi 5-6 kaki ke atas. Malam di musim semi hawanya masih sangat dingin, sekarang mendadak hawanya meninggi, dan bersamaan itu di sekeliling juga semakin terang, bisa melihat dengan jelas. Dia berdiri diam. Sinar api di sekeliling menyinari dirinya yang menyendiri dan wajahnya yang seperti wanita cantik. Kau tidak mampu membunuh dia orang yang bertanya bukan saja wajahnya secantik dewi, juga seperti bunga di musim semi. Suaranya pun manis menyejukkan hati. Tapi makna dari pertanyaan ini, malah sedikit terlalu kejam. Laki-laki di depan matanya berbaju putih bersih seperti baru ganti baju saja, rubuhnya tinggi ramping, wajah bersih tampan, di metu dan alisnya tampak hawa yang mempesona. Pelan-pelan dia duduk di depan wanita cantik itu, tapi dia tidak melepaskan pedang panjang yang dikepit di ketek kirinya. Dia menganggukan kepala, suara dan sikapnya juga tenang sekali. Orang yang seperti dia yang begitu tampan, apa benar bisa mencabut pedang dan membunuh orang? Dia berkata, Liong Xiang yang bukan orang yang mudah dibunuh, wanita cantik itu tertawa dan berkata, tapi kau adalah Li Pohuan. Li Pohuan sedikit menggelengkan kepala. Liong Xiang yang bukan pesilap tinggi biasa, walaupun kau mengerahkan seribu pasukan khusus mengeroyok dia, dia pun punya akal untuk bersama-sama mati dengan seribu orang ini. Dia berhenti sejenak dan berkata lagi, Maka julukanmu harus dirubah. Wanita cantik itu sedikit keheranan DM kata, julukanku harus dirubah. Dirubah jadi bagaimana? Sekarang kau harus dijuluki Ye Uchong Xiangcu bukannya Puchong Xiangcu, Dewi gelisah. Puchong Xiangcu tertawa sambil meludah. Jangan main-main. Ku lihat di sorot matamu ada sinar kelelahan, tapi kau masih bisa berkelakar. Aku tidak main-main juga tidak berkelakar. Coba pikir ada seorang yang seperti Leong Xiang yang mengikutimu, apakah kau tidak diam-diam gelisah? Puchong Xiangcu menatapnya, sorot matanya lama tidak pindah dari wajahnya. Lalu, di matanya mendadak timbul perasaan sayang. Di dalam ruangan sesaat dipenuhi oleh hawa kemesraan. Dia berkata pelan. Kau tampak kelelahan, bisa dilihat kau memang telah menghabiskan tenaga dan pikiranmu demi aku, bagaimana kalau aku pijat? Li Poh Hoan berpikir sejenak, lalu pelan-pelan menaruh pedang panjang yang dikepit di kreknya ke atas meja, pinggangnya yang tadi tegak lurus sekarang sedikit bungkuk, tiba-tiba di matanya tampak jelas sinar kelelahan. Tentu saja dia sangat kelelahan. Sebab saat dia menghadapi Liyong Xiangyang, dia telah menggunakan hawa pedang dari kejauhan mengirim hawa membunuh yang amat dingin dan tajam, membuat lawan ragu-ragu dan ketakutan. Juga karena itu akhirnya memaksa Liyong Xiangyang mau tidak mau harus mengeluarkan jurus membunuh yang menakutkan dan sangat rahasia. Dalam kejadian itu, bukan saja Li Poh Hoan harus mengendalikan hawa pedangnya, ada satu kali dari jarak puluhan tombak dia mengerahkan seluruh tenaganya. Melontarkan dua butir pihon cu, batu giyok dingin, memadamkan api di dua pohon itu. Dua butir pihon cu itu bisa segera memadamkan berbagai macam api, walaupun api dari kimia, penemuan yang mengejutkan dari ahli senjata. Saat Li Poh Hoan melontarkan dua butir pihon cu, dia menghabiskan banyak tenaga dalam karena menggunakan ilmu cuicu, meniup bambu. Menggunakan tenaga yang dibentuk oleh dua macam tenaga dalam, melontarkan dua butir pihon cu. Kelihatannya dia hanya dua kali meniup, tapi sebenarnya dia sudah mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, maka dia kehabisan tenaga. Kehabisan tenaga dalam tidak seperti kehabisan tenaga luar, lebih mudah pulih kembali. Maka Li Poh Hoan memutuskan menerima kebaikan hati wanita cantik ini, membiarkan dia memijitnya. Saat dia mengendurkan seluruh tubuhnya, segera kelelahannya terlihat dengan jelas. Jari cantik Puchong Siancu memijat-mijat leher, bahu punggung dan tempat lain-lainnya. Tubuh dia kadang-kadang menyentuh tubuhnya, bau harum tercium oleh hidung Li Poh Hoan. Apakah kelelahannya bisa segera dihilangkan? Sepertinya sudah menjadi hal yang tidak penting. Ketika pikirannya melayang-layang, siapa yang memikirkan tubuhnya masih lelah atau tidak? Sepasang tangan Puchong Siancu sambil memijat-mijat, sambil membungkukan tubuh, dengan demikian dia bisa melalui keningnya Li Poh Hoan ke bawah melihat matanya. Walaupun mereka saling pandang, tapi sedikit pun tidak mengganggu penampilan masing-masing di dalam hati mereka. Karena sentuhannya semakin meluas, dan saling menempel, maka kemesraannya semakin kental seperti bisa dilihat, bisa dirabah oleh tangan. Malah bisa tercium hawa harum. Setelah beberapa saat, Puchong Siancu baru kembali berdiri ke posisi semula. Tetap berdiri di belakangnya. Tapi sepasang tangannya masih memijat-mijat. Lalu, sepuluh jari dia mendadak terbuka, setiap ujung jari dengan tepat berhenti di satu jalan darah, di antara sepuluh jalan darah itu, ada tiga jalan darah adalah jalan darah yang sangat penting. Tentu saja Li Poh Hoan tahu. Ilmu silap dia yang sangat tinggi, terhadap setiap jalan darah selalu terasa paling sensitif. Tapi dia tidak bergerak, tidak melawan. Malah sampai berpikir was-was pun tidak timbul. Ada pikiran apa di dalam hatimu? Dia pelan bertanya, bau harum mulutnya membuat orang mabuk. Li Poh Hoan menjawab, Perasaanku seperti gelombang di lautan besar bergolak, aku tidak tahu sebabnya, sama sekali. Tanda petik. Dia pelan-pelan menutup matanya, menghirup nafas dalam-dalam. Perasaan yang melayang-layang, darahnya mengalir semakin cepat seperti ini, kenapa begitu asing begitu aneh? Kenapa tiba-tiba dia mendapatkan kehidupan yang begitu penuh begitu mantap? Mendadak bisa melihat sinar cemerlang musim seni. Dulu dia tidak pernah ada perasaan ini, apa karena hatiku dulu masih tertutup? Atau mataku buta? Lalu kenapa dengan rela melepaskan segala kewaspadaan? Kenapa mendadak kehilangan kecurigaan dan ketakutan? Dia jelas-jelas tahu sepasang tangan cantik itu, setiap saat bisa mengambil nyawa pesilat tinggi dunia persilatan, tapi kenapa dia tidak takut bisa muncul kejadian menakutkan ini? Dia menghela nafas, tapi suaranya penuh dengan kebahagiaan dan kepuasan. Pipi mulusnya pucu siancu timbul warna merah yang mencolok. Entah kapan sudah ditempelkan pada wajahnya Adua orang itu sedikit pun tidak bergerak, setelah lewat beberapa saat tetap masih begitu. Perasaan yang lembut seperti air, dan juga panas seperti api, sering membuat banyak hal di dunia ini berubah, malah bisa membuat sejarah ditulis ulang. Ambisi pelan-pelan mengangkat kepalanya dari riak asmara ini. Istri yang secantik bunga, wanita cantik sehebat ini. Jika orang biasa-biasa saja, bagaimana mungkin serasi dengan dia? Laki-laki sejati seharusnya berjuang mendirikan usaha besar, lalu menggandeng istri kesayangannya, berdiri di gerbang perbatasan, bercengkrama. Saat semangatnya bergelora, tapi bersamaan itu dia merasakan tubuh Puchong Siancu semakin kaku, hangat di wajah cantiknya semakin berkurang. Apa penyebabnya sehingga dia berubah jadi begini? Haruskah dia bertanya padanya? Puchong Siancu pelan-pelan meninggalkan dia, tetap berdiri di belakang dia, sepuluh jarinya masih tetap menempel di sepuluh jalan darahnya, katanya, kau membuat perasaanku bergolak, membuat aku mendadak berubah kembali menjadi gadis 7-18 tahunan. Bukankah itu bagus? Kenyataannya kurang bagus, begitu perasaanku bergolak, aku jadi teringat kakakku, maksudku di dalam hati jadi memikirkannya, bukan hanya di mulut saja, pun bukan ada kemauan lainnya. Tanda petik. Tujuan berbeda, apa ada hubungannya? Hubungannya terlalu erat. Jika aku berpikir dengan sungguh-sungguh, akibatnya bukan saja berbeda juga akan ada orang lain yang tahu, hal ini sudah diberitahukan oleh Tong Leng Xiang Jin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.